Primas Tour & Travel Mengadakan Tour Siarah Eksklusif Hadromod dan Oman Bersama Habib Soleil Al-Jufri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Imam Ahmad Bin Isa Yang terkenal dengan Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Karena beliau hijrah dari Basrah Menuju ke Hadromod pada abad ketiga Dari abad tahun 1200-an 1200-an Masyid Yang mana beliau datang dari Basrah Hijrah meninggalkan kemewahan Dan meninggalkan berbagai macam fitnah yang ada di sana Yang beliau khawatirkan yang akan mempengaruhi keturunannya Maka beliau hijrah dari Basrah menuju Mekah Mukarramah Kemudian menuju ke Yaman Utara Kemudian berlanjut menuju ke Yaman Selatan Dan beliau akhirnya tinggal di negeri Hadromod Waktu beliau datang di Hadromod Saat itu masyarakat mereka memiliki ajaran yang batil Yaitu Al-Abadi Kemudian dari sebab dakwahnya beliau Akhirnya mereka bisa masuk kembali kepada ajaran Ahlu Sunnah wa Jemaah Masyarakat Hadromod dididik oleh Imam Ahmad Muhajir Dan keturunannya akhirnya menjadi kota ilmu Kota wali dan kota yang penuh dengan sejarah Karena barakah dari ulama-ulama didikan Syedina Ahmad Muhajir Dan didikan dari para keturunan-keturunan beliau Imam Ahmad Muhajir ilallah disebut sebagai Aba Sadah Karena seluruh Sadah Ali Ba'alawi adalah keturunan beliau Dari beliau lah lahir Syedina Ubedillah bin Ahmad Dari Ubedillah bin Ahmad lahir Imam Alawi bin Ubedillah bin Ahmad Alawi bin Ubedillah bin Ahmad inilah Yang dari itu dinisbahkan Alawiyin Dari Al-Habib Alawi ini Dan dari Imam Alawi Kemudian keluar Al-Habib Muhammad Sahibul Sumah Muhammad Sahibul Sumah melahirkan Alawi Alawi melahirkan Ali Khaled Qassam Ali Khaled Qassam melahirkan Muhammad Sahibul Murbat Nah dari Muhammad Sahibul Murbat Yang akhirnya beliau berda'wah ke Oman Dan meninggal dunia di Rubat sana Dari situ menurunkan dua putera Alawi Amul Faqih Dari Alawi Amul Faqih menurunkan Wali Sumah yang ada di Indonesia Kemudian putera Muhammad bin Ali Juga Ali Ali Abu Al-Faqih Dari Ali Abu Al-Faqih Menurunkan Ya ini para Habaib-Habaib keturunan dari Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam Jadi Muhammad bin Ali Sahibul Murbat Ya Muhammad bin Ali Sahibul Murbat Adalah merupakan Kakek daripada para Wali Sumah Dan kakek dari Para Habaib Yang bukan Amul Faqih Jadi Amul Faqih dan Abu Al-Faqih Indunya di Muhammad bin Ali Sahibul Murbat Merupakan takwa wali Allah yang sangat terkenal Yang Mengislamkan orang-orang yang ada di Rubat Oman di sana Kemudian Sayyidina Ahmad bin Muhajir Adalah Al-Imam Yang sangat luar biasa Imam yang zuhud Imam yang ahlul ilim Dan orang yang paling dekat Dengan tujuan Nabi SAW Di seluruh Hadramud Karena belilah cikal bakal Dari para Habaib Di seluruh penjuru dunia Yang ada Yang asal-usulnya Dari negeri Hadramud Dan di sana kita bisa berziarah Beliau Di kuburan Ushaishah Yang di dekat dengan bandara Sewol Maka Kita bisa Menziarai Yang merupakan Pintu kerbang Sebelum memasuki Kota Tarim Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Primas Tour & Travel 27 juta rupiah Biaya sudah termasuk Tiket pesawat pulang pergi Jakarta Oman Transportasi full di dua negara Visa dua negara Dan makan sehari tiga kali Plus snack Anda juga mendapatkan Akomodasi suite apartemen Di Tarim Dan Hotel Bintang 5 Di Oman Daftarkan segera Karena seat terbatas Hubungi kami di nomor berikut Terima kasih